I can meet a demon star when they do what they do And now I feel I'm taken off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through I just gotta get through Resmi, 3 sosok yang dipercayai Persibandung pada musim ini 2 asing dan 1 lokal Menjelang putaran kedua Liga 1 2022-2023 Persibandung resmi memperpanjang kontrak beberapa pemainnya pada bursa transfer paruh musim ini Tidak hanya pemain, staf pelatih pun tak luput dari perpanjangan kontrak yang dilakukan Persibandung Siapa sajakah sosok yang mendapatkan perpanjangan kontrak dari Persibandung musim ini Yang pertama Luisino Pasos Pelatih keeper ini mendapatkan kontrak barunya Setelah melihat pencapaian mencetak keeper tangguh untuk Persibandung Atas prestasinya tersebut Luisino Pasos mendapatkan perpanjangan kontrak dari Persibandung Hingga 2025 Sebelumnya, pelatih asal Brazil tersebut bergabung pertama kali dengan Persibandung pada bulan Januari 2020 Pada saat itu, Pasos menandatangani kontrak untuk menjadi pelatih keeper selama 2 tahun dari 2020 hingga 2022 Saya senang karena bisa terus bekerja untuk Persibandung Ini kepercayaan luar biasa yang harus saya jawab dengan baik Ujar Luisino Pasos Yang kedua, Daisuke Sato Selain Luisino Pasos, pemain asing Daisuke Sato pun mendapatkan kontrak barunya dengan Persibandung pada musim ini Pemain bernombor punggung 66 tersebut mendapatkan perpanjangan kontrak dengan Persibandung hingga 2025 Daisuke Sato mendapatkan kesempatan debutnya di Persibandung pada Liga 1 2022-2023 Ia telah tampil 1370 menit dalam 16 laga dari 17 pertandingan yang telah dilakukan bersama Maung Bandung Berdasarkan hasil statistik di laman Liga Indonesia baru Daisuke Sato tercatat telah melakukan 25 kali tackle, 41 kali intercept, dan 17 kali sapuan bola Yang ketiga, Teja Paku Alam Nama terakhir yang mendapatkan perpanjangan kontrak dari Persibandung adalah keeper Teja Paku Alam Berkat penampilan apik menangkis tendangan-tendangan lawan Pemain bernombor punggung 14 tersebut mendapatkan perpanjangan kontrak dengan Persibandung hingga 2026 Teja Paku Alam mencatat debutnya di Persibandung pada musim 2019-2020 Selama 3 tahun berseragam Persibandung Mantan keeper Semen Padang tersebut telah bermain 35 kali Dengan total 3.139 menit bermain Tercatat, selama itu ia telah kebobolan sebanyak 22 kali Dan melakukan clean sheet sebanyak 16 kali Nah, itulah 3 sosok yang mendapatkan perpanjangan kontrak dari Persibandung musim ini Siapakah selanjutnya yang mendapatkan perpanjangan kontrak bersama Persibandung? Dugaan ada kemungkinan pengaturan skor Liga 1 Bos Persibandung hingga Kapten Persibandung buka suara Khawatir soal kemungkinan akan adanya pengaturan skor di Liga 1 Sai keputusan PSSI Pemain Persibandung Ahmad Juprianto ikut berikan komentar Ahmad Juprianto mengaku dirinya memiliki kekhawatiran Kalau keputusan kontroversial dari PSSI ini Akan membuat adanya aksi pengaturan skor dalam laga Hal ini tentu akan merusak nama sepak bola proporsional di Indonesia Bahkan, Ahmad Juprianto mengungkapkan Kalau hal tersebut tidak sesuai dengan dasar kompetisi yang ada Pemain berposisi sebagai bek itu bahkan menilai Apa yang terjadi telah mencerdai sportifitas Menurutnya, dengan tak adanya Liga 2 Tentu akan membuat kompetisi menjadi tidak jelas Lebih lanjut, Ahmad Juprianto khawatir Bila keputusan ini akan berdampak dengan munculnya pengaturan skor Oleh sebab itu, pria yang sering bisa pajupai tersebut Berharap Liga 2 2022 dapat dilanjutkan Tentu ini sangat tidak sesuai dengan dasar kompetisi yang ada Kalau Liga 2 tidak ada, nanti bingung siapa yang turun dan siapa yang naik Dan menurut saya, ini sangat mencerdai sportifitas kompetisi di Indonesia Harapan saya, mungkin bisa dipertimbangkan lagi agar Liga 2 dan Liga 3 kembali bergulir Karena kompetisi sepak bola perlu ada promosi dan degradasi Kalau kayak gini, nantinya akan sangat rawan pengaturan sporsing atau yang lebih parah lainnya Kata Ahmad Juprianto Di sisi lain, Direktur PT Persibandung bermartabat Tendi Sahyono menilai Keputusan tersebut dipastikan berdampak pada regulasi kompetisi Liga 1 yang tengah bergulir saat ini Dia mengakui, kalau dirinya merasa sangat kecewa dengan apa yang sudah diputuskan oleh PSSI Mengingat, keputusan ini menjadi implikasi yang besar bagi Liga 1 Selain itu, kata Tendi Sahyono Keputusan PSSI telah merusak ekosistem kompetisi sepak bola nasional yang sudah terbangun dengan baik Menurut Tendi, peniadaan regulasi promosi dan degradasi Telah mencerdai sporting merit sistem kompetisi yang herasinya sudah sangat jelas Sebab, promosi dan degradasi merupakan jiwa dari sebuah kompetisi Kami sangat kecewa dengan keputusan ketiadaan kompetisi Liga 2 Keputusan PSSI itu mempunyai implikasi pada ketiadaan regulasi promosi dan degradasi pada kompetisi Liga 1 yang tengah bergulir Dengan ketiadaan sistem promosi dan degradasi Klub peserta Liga 1 akan mempunyai strategi yang berbeda Dan yang paling kita khawatirkan adalah membuka peluang terjadinya praktik-praktik pengaturan skor di Liga 1 Sebagai pelaku induksi sepak bola, saya tentu saja sangat kecewa Dan tidak setuju dengan keputusan diberhentikannya Liga 2 Karena berdampak sangat luas terhadap tatanan dan strategis sistem kompetisi sepak bola nasional Ungkap Tendi Sayono Mudah-mudahan sepak bola Indonesia segera membaik untuk kedepannya, amin Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton